Intro Aduh Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya Setiap Jumat jam 4 sore di channel Riko The Series Saru deh Lagi lihat apa kak? Riko lihat dong Ih Bunda Kenapa sayang? Mau diambilin minum gak? Ini minumnya bunda Makasih ya sayang Bunda capek gak? Mau Riko pijetin? Hmm, kayaknya anak bunda lagi ada maunya nih Ada apa sayang? Coba bunda dikasih tau Ini bunda Hmm Riko boleh gak bikin sosmed sendiri? Bikin akun sosmed sendiri maksudnya? Iya Biar kayak teman-teman Biar bisa posting-posting Balis-balis komen Lucu-lucuan Kali aja Nanti bisa viral Boleh ya bunda Jangan dulu ya sayang Riko belum cukup umur Nanti Kalau Riko sudah 13 tahun Insya Allah bunda izinin Ya 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 ampun Kok bisa? Ada apa jaman? Ini Barusan Dapet kabar Ada teman sekolah kakak Yang mau pertukaran pelajar ke luar negeri Tapi batal Gak jadi berangkat Gara-gara ketahuan penakumen buli di sosmed Loh Kok bisa begitu? Iya Negara yang mau nerima pertukaran pelajar Ternyata ngecek sosmed teman sekolah kakak Karena dilihat perilakunya di sosmed kurang baik Jadi Batal berangkat Subhanallah Makanya Harus hati-hati kalau pakai sosmed Mungkin awalnya hanya komen bercanda Tapi kalau orang lain tidak terima dan tersinggung Malah bisa jadi masalah serius Bahaya Itulah kenapa Bunda belum izinin Riko Buat bikin akun sosmed sendiri Karena Riko kan belum 13 tahun Jadi Belum paham betul Mana yang boleh dan tidak boleh Mana yang benar atau salah Jadi Menurut Bunda Riko masih harus banyak belajar Nah Kebetulan Kio punya teman baru yang ngerti banget soal sosmed Sebentar ya Halo Nama saya Cody Halo Cody Cody Boleh bantu Kio jelasin gak? Kenapa sih? Kita harus hati-hati dalam menggunakan sosmed Baik Sosmed itu tempat kita bisa berkomunikasi dan menjalin silatur rahmi dengan teman, saudara, bahkan kenalan baru lewat handphone atau komputer Walaupun asyik dan seru Tapi tetap harus hati-hati Sosmed itu sama seperti baju yang kita pakai saat keluar rumah Kalau kita posting, komen, atau like yang baik dan bermanfaat Sama seperti kita memakai baju yang rapi, bersih, dan bagus Tapi kalau kita posting, komen, atau like yang jelek Sama seperti kita memakai baju yang kotor Malu kan pergi kemana-mana dengan baju kotor dan dilihat banyak orang Iya juga sih Untuk itu Buat teman-teman Riko yang sudah terlanjur punya sosmed Harus diawasi dengan baik sama ayah bunda Harus selalu diingatkan Hanya posting, komen, atau like yang baik dan bermanfaat saja Dan juga jangan posting data pribadi Seperti tanggal lahir, alamat lengkap, dan sejenisnya Untuk mencegah niat orang berbuat jahat pada kita Dan yang terpenting saat memakai sosmed Harus tetap sopan dan menjaga adab Karena Islam sangat menganjurkan kita untuk menjaga kemuliaan diri Hormatan diri, dan mampu menahan diri dari perilaku yang buruk Masya Allah Oh gitu Terima kasih ya informasinya Kodi Sama-sama Kio Jadi gimana Riko? Kalau gitu aku bikin sosmednya nanti aja deh Kalau sudah 13 tahun Riko pinter Kalau gitu viralnya di akun sosmed kakak aja Ya, mau? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!